Sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe, like, dan share Supaya kalian tidak ketinggalan informasi di channel Esa Zone, channelnya Wong Blitar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Esa Zone, channelnya Wong Blitar Pada video kali ini saya akan mereview smartphone Vivo Y20s, tonton sampai habis, biar tidak gagal paham Ya, di tangan saya sudah ada Vivo Y20s Untuk ukuran RAMnya sendiri 8GB, serta ROMnya 128GB Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada AF Finance yang telah mendukung channel ini AF Finance melayani pembelian elektronik, HP, maupun segala keperluan rumah tangga, baik cash maupun kredit Langsung saja kita buka apa yang ada di dalamnya Disini ada dashboardnya kita buka dulu Ada smartphone nya Ini sudah ada screen guard nya Sudah terpasang screen guard nya Ada juga bonus Artu pertena indos 1 redo 21GB Selama 3 bulan Ada soft chest silicon untuk HP nya Ada dokumen-dokumen seperti garansi maupun spesifikasi Ada spesifikasi smartphone ini Ada pola ini Pin injector Cut nya Siapa ini Kertas-kertas juga ini Terus adaptor charger Dan kabel charger sekaligus USB Kita akan mencoba menyalakan HP ini Untuk harganya sendiri dibantrol 3 jutaan Di militer Mungkin akan lebih murah Kalau misalnya mendapatkan seperti promo-promo Kayak gitu Ya sudah nyala Dan untuk bahan nya sendiri Ini dari Polikarbonate Untuk tampilan-tampilannya Seperti HP HP pada umumnya Seperti Google Chrome Facebook Twitter Snapchat Video TikTok Ya Dan Seperti Media-media sosial Pada umumnya Memakai Android 10 Snapdragon Dragon Sekarang saya coba Untuk fitur kameranya Bagaimana kualitas kameranya Ini masih saya operasi Ini sudah memakai fingerprint yang berada pada power Samping Samping smartphone ini Kita coba Kita coba Kamera belakang 13 Ini memakai flash Biasanya Kalau memakai flash Karena kena keaya Silau Kita akan coba Tanpa memakai flash Karena tadi Kalau memakai flash Sangat silau Ini silau Karena Cahayanya Juga Dari Atas Berbenturan Sama Cahaya Yang Dari lampu Surat Atas Rumah Kita coba Yang Tanpa Flash Yang Manual Masa Nah Hasilnya Jauh Lebih baik Daripada Yang Tadi Yang Memakai flash Karena memang Cahayanya Berbenturan Cahaya Smartphone ini memiliki dua varian warna yaitu Blue 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 Sama Black Euro Black Untuk layar tampilan ini bisa Rubah Ke layar biasa yang dibuat tampilannya sederhana yang bertujuan mungkin juga untuk pengguna-pengguna yang sudah luang maupun yang sudah dihasilkan Yang ingin smartphone lebih simpel Konektivitasnya memakai 4G Wifi 2.4 Bluetooth 5.0 Dan FC nya tidak ada Ada fitur jovi smartsense yaitu untuk mengingatkan seperti sudah waktu minum Olahraga maupun sudah berapa lama HP ini dinyalakan alias untuk beraktivitas Yang seru ini yaitu memakai fun touch OS dimana OS ini tidak ada iklannya Di samping ada ke-4 untuk 2 smarts plus 1 micro SD up to 256 GB Untuk baterainya sendiri lumayan gede karena 5000 mAh serta support fast charger 18W Untuk ukuran layar nya 6,5 inch Untuk ukuran layar nya 6,5 inch Resolusi 1600 x 720 HD plus panel nya IPS refresh rate 60Hz Untuk kamera depannya 8MP Juga ada earpiece di depan Untuk kamera belakangnya ditunjang oleh AI triple macro camera 13MP 2MP super bokeh dan 2MP super macro Kamera belakang dilengkapi LED flash Untuk bagian bawahnya ada headphone jack, mic, micro USB dan charger serta speaker mono Untuk sisi sampingnya dilengkapi vinger print yang menyatu dengan tombol power serta tombol volume Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton